Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebut dampak pencabutan sementara bebas visa kunjungan baru akan diketahui secara jelas dalam bulan ke depan. Pemerintah telah menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK untuk 159 negara. Namun, hingga kini belum diketahui dampak akibat kebijakan tersebut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai hal tersebut baru akan diketahui secara jelas dalam tiga bulan ke depan. Dampak pasti dari penghentian sementara itu, seperti dijelaskan Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Nianis Caya dalam konferensi pers virtual di Jakarta pada 26 Juni, baru akan terlihat setelah Badan Pusat Statistik merilis angka wisatawan manca negara dengan gap dua bulan. Namun menurutnya sudah ada kemudahan bagi wisatawan manca negara atau Wisman yang ingin berkunjung ke tanah air dengan mekanisme pengajuan visa untuk negara non-ASEAN. Yaitu visa on arrival atau mengurus visa ketika tiba di Indonesia dengan membawa dokumen yang dibutuhkan. Wisman juga dapat mengajukan secara daring melalui elektronik visa on arrival atau EVOA alias visa saat kedatangan elektronik yang diurus sebelum tiba dan kini dimudahkan pembayarannya. Adapun negara-negara subjek FOA ini ada 192 negara, jadi ini semoga memberikan hal yang positif dan tidak terlalu berdampak kepada jumlah kunjungan Wisman. Penghentian sementara kebijakan BVK untuk 159 negara diputuskan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli atas beberapa pertimbangan sebagaimana tercantum dalam keputusan Menkum HAM yang disahkan pada 7 Juni lalu. Dengan demikian, kini hanya 10 negara anggota ASEAN yang masih dapat melakukan kunjungan bebas visa. Tim kantor berita antara mewartakan